Zaman sekarang, siapa sih yang tidak memakai aplikasi WhatsApp untuk mengirimkan berbagai jenis pesan ke orang-orang terdekat? Walaupun rumor tentang kebijakan baru WhatsApp begitu memunculkan pro dan kontra, akan tetapi pada nyatanya para pengguna masih memakai aplikasi tersebut untuk berbagai pesan untuk keperluan keluarga sampai keperluan kantor. Sehingga cerita, WhatsApp pertama kali dibuat oleh mantan karyawan Yahoo bernama Brian Acton dan Jen Combe. Ini membuat WhatsApp tercetus ketika keduanya telah membeli iPhone dan menyadari akan potensi dari industri aplikasi software pada App Store. Kemudian, mereka mulai mengunjungi Alex Fishman yang merupakan seorang teman kom di West San Jose untuk membicarakan modal baru aplikasi berkirim pesan yang akan menunjukkan status di samping nama individu. Dari situlah mulai tercetus nama WhatsApp yang terdengar seperti WhatsApp. Yang berarti, apa kabar? Pada 24 Februari 2009, dia melegalkannya menjadi perusahaan WhatsApp Inc. di California. Tapi, dari kalian ada yang tahu nggak sih? Walaupun WhatsApp sudah berada sejak tahun 2009, akan tetapi nyatanya masih terdapat beberapa negara yang masih mengilegalkan aplikasi perpesanan tersebut. Dan ternyata masih banyak lagi loh fakta menarik tentang aplikasi perpesanan tersebut. WhatsApp? Ya, man. It's no waking? Nah, it's not. Walaupun WhatsApp telah diyakini sudah memiliki 1,5 miliar pengguna di seluruh dunia, akan tetapi kepopulerannya tersebut tidak tersebar merata secara global karena terdapat beberapa negara yang melarang aplikasi perpesanan tersebut. Sebut saja seperti Cina, Korea Utara, Kuba, Iran, Surya, Uni Emirates Arab, dan masih banyak lagi negara yang melarang aplikasi WhatsApp untuk beroperasi di negara tersebut. Ada banyak alasan berbagai negara tersebut melarang aplikasi WhatsApp. Cina misalnya, negara ini terkenal sebagai negara protektif, di mana memang mempertahankan kontrolnya atas informasi yang diterima penduduknya. Tidak hanya Google, WhatsApp pun diblokir oleh pemerintah di sana. WhatsApp punya fitur keamanan end-to-end, enkripsi aplikasi obrolan yang kuat. Hal tersebut membuat pemerintah Cina tidak bisa menyensor konten dalam obrolan WhatsApp, terutama karena alasan politik. Sama seperti Iran, negara ini juga mempunyai kebijakan sensor informasi yang ketat. Menurut laporan Reports Without Borders, Iran digambarkan sebagai salah satu negara yang paling represif di dunia bagi jurnalis selama 40 tahun terakhir. Pembelokiran WhatsApp telah terlihat di Iran pada sejumlah kesempatan. Tidak banyak alasan yang diberikan, tetapi kemungkinan besar karena masalah keamanan dan sensor. Akan tetapi, berbeda dari yang lain, Uni Emirates Arab justru melarang aplikasi WhatsApp dikarenakan permintaan perusahaan telekomunikasi lokal yang kehilangan keuntungan akibat hadirnya aplikasi pesan tersebut. Penduduk Uni Emirates Arab sering menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman mereka. Ini mengakibatkan hilangnya keuntungan bagi operator telekomunikasi lokal. Di tengah pandemi saat ini, memang komunikasi lewat internet paling banyak digunakan. Begitu pula lewat WhatsApp. Pada pertengahan tahun 2020, tercatat lebih dari 41 juta pesan dikirim setiap menitnya di seluruh dunia. Data tersebut bersumber dari data Neverslips 8.0 yang dirilis oleh perusahaan teknologi bernama Domo. Lewat data tersebut juga ditampilkan beberapa informasi terkait penggunaan aplikasi lain. Dengan demikian, banyak aktivitas manusia di seluruh dunia yang bergantung dengan WhatsApp. Khususnya untuk komunikasi di tengah pandemi saat ini. Bisa jadi, pesan WhatsApp yang sering kamu kirim di kegebetan yang nggak mempunyai perasaan ke kamu itu, termasuk dari 41 juta pesan WhatsApp yang terkirim setiap menitnya. Penggunaan yang mudah memang membuat aplikasi WhatsApp digemari banyak orang. Bahkan, yang lebih mengagetkan, angka besar ini tidak termasuk gambar, video, dan rekaman audio, dan hanya sesuai dengan pesan teks. Waduh, kayaknya yang bikin angka tersebut begitu besar dikarenakan banyaknya yang posesif nggak sih? Pergi sebentar, harus ngabarin. Makan cemilan aja harus bilang. Bahkan, kemanapun kita melangkah, harus ngabarin gebetan biar nggak disangka selingkuh. Pada tahun 2014 lalu, jejaring sosial yang dinakodai oleh Mark Zuckerberg, yaitu Facebook, resmi mengakuisisi WhatsApp yang sudah sejak tahun 2009 dipegang oleh Brian Acton dan Jenko. Untuk mengakuisisi aplikasi perpesanan tersebut, Facebook rela menggelontorkan dana sejumlah 19 miliar USD atau berkisar 233 triliun. Dengan dana yang bisa membeli Redmi Note 8 sampai pabrik-pabriknya tersebut, Facebook pun mencatatkan nilai akuisisi ini sebagai pembelian terbesar mereka, dibandingkan dengan Instagram yang jauh lebih murah, yang ini hanya sebesar 1 miliar USD. Akan tetapi, akuisisi ini berujung pada hengkangnya Brian Acton dari perusahaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan Facebook memaksa ingin menyebarkan iklan targeted ads ke pengguna WhatsApp, di mana hal itu bertentangan dengan pendirian WhatsApp yang sejak awal menolak keberadaan iklan pada platform. Telah lama setelah itu, Jenko pun ikut hengkang pada Mei 2018. Jenko sebagai salah satu mantan pendiri WhatsApp secara tidak terduga masuk ke dalam salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih mencapai 10,2 miliar USD, atau berkisar 141 triliun rupiah. Sementara itu, miliar pertama dia dapatkan pada tahun 2014, di mana pada tahun tersebut juga bertempatan dengan Facebook yang berhasil mengakuisisi WhatsApp di angka 233 triliun. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau Jenko dulunya pernah bekerja sebagai tukang sapu untuk bertahan hidup di Amerika, bahkan untuk makan sehari-hari, ia makan dengan mengandalkan jatah makanan gratis dari pemerintah untuk para tunawisma atau gelandangan. Pahitnya hidup sudah dirasakan oleh Gomes sejak usia muda. Ia pernah tidur di tempat beralaskan tanah. Segala pekerjaan juga ia lakoni saat pindah ke Amerika. Semenjak pensiun, Gomes akan menghilang dari publik. Dia jarang sekali muncul di media. Meski demikian, aktivitasnya saat ini adalah hobi membeli rumah atau mobil mewah. Menurut media sih, mungkin saat ini kom sedang menikmati hasil jeripayahnya. Nah, pesan buat kalian nih yang selalu mengeluh saat bekerja, sabar aja, karena pasti akan indah pada waktunya. Kalau emang usaha kalian sudah mati-matian, tapi masih belum indah-indah juga, bisa langsung cari pasangan yang super tajir atau yang punya warisan tanah berhektar-hektar. Kalian tahu nggak sih, ternyata jumlah yang dibebankan untuk akuisisi WhatsApp pada tahun 2014 Lebih tinggi daripada beberapa perusahaan global teratas seperti NASA. Jika nilai akuisisi WhatsApp sebesar 19 miliar USD, nyatanya perusahaan NASA hanya bernilai 17 miliar USD aja. Hal tersebut sangat diwajarkan, karena aplikasi tersebut sampai saat ini sudah banyak digunakan oleh semua orang di dunia. Bahkan, WhatsApp pernah menempati peringkat ketiga aplikasi seluler yang paling banyak diunduh di Google Play Store. Di sisi lain, itu peringkat di antara daftar teratas di toko aplikasi Apple. Statistik menunjukkan bahwa perusahaan pengembang aplikasi seluler ini mencapai terobosan 1 miliar unduhan pada Desember 2015. Angka tersebut dicapai hanya oleh dua aplikasi sebelum WhatsApp melakukannya, yaitu Facebook dan YouTube. Kemudian fakta yang terakhir, WhatsApp mengungkapkan angka resminya. Bahwa rata-rata pengguna WhatsApp membuka aplikasi 23 kali atau lebih per hari. Hal ini menginsyaratkan bahwa pengguna WhatsApp membuka aplikasi kira-kira 1 kali setiap jam. Ini harus menjadi terobosan bagi perusahaan pengembang aplikasi seluler manapun. WhatsApp sendiri terikat dengan YouTube sebagai aplikasi media sosial paling populer kedua setelah Facebook pada tahun 2020. Kamu dapat menemukan aplikasi WhatsApp di hampir semua smartphone di seluruh dunia. Gimana dengan informasi yang udah media kasih ini, kira-kira sudah bertambah belum pengetahuan kalian tentang aplikasi WhatsApp? Kalau kalian ingin informasi lain seputar gadget, bisa langsung ramein di kolom komentar ya. Ciao, bela! Terima kasih telah menonton!